Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Veli di channel Veli Safriani Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas soal teknis profesional P3K PGSD Untuk persiapan ujian tahap ke-2 Kali ini kita akan membahas tuntas masalah PTK atau penelitian tindakan kelas Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, mohon di subscribe terlebih dahulu ya Terima kasih Soal yang pertama Penelitian yang dilakukan oleh guru yang bersifat reflektif dengan melakukan serangkaian tindakan Untuk memperbaiki pembelajaran di kelas merupakan pengertian dari A. Penelitian ilmiah B. Penelitian eksperimen C. Penelitian tindakan kelas D. Penelitian dan pengembangan Kalau di sini sudah jelas ya Dilakukan oleh guru Dan tujuannya untuk memperbaiki pembelajaran di kelas Sudah pasti ini adalah pengertian dari penelitian tindakan kelas Jawabannya adalah C Soal ke-2 Perhatikan pernyataan berikut ini 1. Memperbaiki dan meningkatkan mutu praktik pembelajaran guru 2. Mengatasi permasalahan selama pembelajaran 3. Membuat sebuah generalisasi dari hasil penelitian yang dilakukan 4. Menghasilkan inovasi-inovasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 5. Meningkatkan kompetensi guru dalam memecahkan masalah pembelajaran Yang tidak termasuk tujuan dari PTK adalah A1 B2 C3 D4 Jadi kalau kita amati satu-satu Yang nomor satu itu benar Yang kedua juga mengatasi permasalahan selama pembelajaran Yang ketiga membuat sebuah generalisasi dari hasil penelitian yang dilakukan Jadi PTK itu tidak bisa digeneralisasikan untuk kelas atau sekolah lain Jadi hanya berlaku spesifik untuk kelas yang diteliti tersebut Jadi yang bukan itu adalah yang nomor 3 Jawabannya adalah C Soal selanjutnya Pernyataan yang benar mengenai PTK adalah A. Menggunakan analisis statistik yang kompleks B. Penelitian bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran C. Masalah yang diteliti berdasarkan teori sebelumnya D. Penelitian bertujuan untuk menghasilkan teori baru Kalau kita lihat ini pasti jawabannya adalah B. Penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran Alur pelaksanaan PTK yang benar adalah A. Perencanaan observasi refleksi tindakan B. Perencanaan tindakan observasi refleksi C. Observasi refleksi tindakan perencanaan D. Refleksi tindakan perencanaan observasi Jadi alurnya pada setiap siklus itu ada 4 Yang benar itu adalah yang B Perencanaan dulu baru tindakan Lalu observasi atau pengematan baru refleksi Jawabannya adalah B Soal berikutnya Berikut ini adalah langkah awal dalam melakukan penelitian tindakan kelas adalah A. Observasi B. Tindakan C. Perencanaan D. Refleksi Sudah kita bahas sebelumnya Bahwa PTK atau penelitian tindakan kelas Terdiri atas siklus-siklus Mulai dari siklus 1, siklus 2, siklus 3 Pada setiap siklus terdapat 4 tahap yang dilalui Yaitu Perencanaan atau plan Tindakan atau act Observasi atau observe Dan yang keempat Refleksi atau reflect Jadi tindakan awal atau langkah awal itu adalah P. Rencanaan Jawabannya adalah C Soal selanjutnya Berikut ini adalah kriteria yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan apakah masalah yang muncul di kelas layak diteliti atau tidak adalah Kecuali A. Mendapat persetujuan dari kepala sekolah B. Masalah pembelajaran bersifat spesifik dan bermanfaat bagi siswa Y. Guru mampu melaksanakannya D. Relevan dengan perkembangan sekolah Jadi yang tidak Kalau mendapat persetujuan dari kepala sekolah itu ya harus Kemudian masalah pembelajarannya bersifat spesifik dan bermanfaat bagi siswa Iya Kemudian guru mampu melaksanakannya Ini bukan termasuk kategori Pertimbangannya Kemudian yang D. Relevan dengan perkembangan sekolah ini juga Jadi yang bukan itu adalah yang C Selanjutnya PTK dilanjutkan ke siklus 2 apabila di siklus 1 A. Proses pelaksanaan tindakan 1 belum dilakukan B. Sudah berhasil C. Belum menunjukkan perbaikan D. Tidak memperlihatkan dampak signifikan Jadi PTK itu lanjut dari siklus 1 ke siklus 2 jika belum menunjukkan perbaikan Maka langkah di siklus 1 tadi diperbaiki di siklus 2-nya dan diamati lagi hasilnya Selanjutnya Guru bersama kolaborator melakukan diskusi atau sharing ide dan juga menganalisis kelemahan yang telah dilakukan pada tahap perencanaan dan tindakan Kegiatan tersebut dalam PTK merupakan tahap A. Perencanaan B. Tindakan C. Refleksi D. Kolaborasi Jadi tahapan refleksi adalah ketika guru dan kolaborator melakukan diskusi dan sharing ide juga menganalisis kelemahan yang telah dilakukan pada tahap perencanaan dan tindakan Selain itu, di tahap ini guru juga menemukan kembali tindakan perbaikan yang akan dilakukan pada siklus berikutnya Jadi ini jawabannya adalah refleksi Penelitian tindakan kelas merupakan proses spiral yang terdiri dari empat langkah tahapan kegiatan Yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, atau observasi, dan refleksi Pada tahap menemukan kembali tindakan perbaikan dan dampaknya Serta mencari jalan keluar untuk tindak lanjut PTK merupakan bagian dari tahap A. Perencanaan B. Tindakan C. Refleksi D. Kolaborasi Ini sama dengan soal yang sebelumnya ya Yaitu menemukan kembali tindakan perbaikan Ini adalah bagian dari refleksi Dalam penelitian tindakan kelas, guru berperan sebagai A. Pengamat B. Penaliti C. Guru dan Penaliti D. Objek Jadi dalam PTK ini, guru memegang dua peranan sekaligus Sebagai guru dan juga sebagai peneliti Observasi yang dilakukan teman sejawat atau pengamat dalam PTK difokuskan kepada A. Perilaku mengajar guru dan perilaku belajar siswa B. Perilaku mengajar guru dan penampilan fisik guru C. Fokus pada perilaku siswa saja D. Fokus pada cara guru mengajar Jadi observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh pengamat B. Bisa dilakukan oleh teman sejawat Itu yang diamatinya fokusnya pada perilaku mengajar guru dan perilaku belajar siswa Lalu mereka akan membuat catatan-catatan selama pengamatan Soal selanjutnya Apabila peneliti berupaya melaksanakan suatu tindakan atau aksi dan membukakan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung Merupakan jenis PTK A. Diagnostik B. Partisipan C. Empiris Jadi PTK itu ada empat macam kita bahas pada slide berikutnya Jadi kalau yang ini apabila peneliti berupaya melaksanakan suatu tindakan atau aksi dan membukakan Artinya dia mengkomunikasikan apa yang dilakukannya dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung Ini adalah jenis PTK Empiris Soal terakhir Penelitian tindakan kelas yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan termasuk PTK jenis A. Partisipan B. Diagnostik C. Empiris D. Eksperimental Ini jawabannya adalah diagnostik Kita bahas ya Jenis PTK itu ada empat Yang pertama PTK diagnostik adalah PTK yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan Dua, PTK partisipan Apabila orang yang akan melakukan atau melaksanakan penelitian ikut terlibat langsung dalam proses penelitian Sejak awal sampai dengan hasil penelitiannya berbentuk laporan Ketiga, PTK empiris Apabila peneliti berupaya melaksanakan suatu tindakan atau aksi dan membukakan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi Selama aksi berlangsung Prinsipnya proses penelitiannya berkenaan dengan pengumpulan catatan pengalaman dalam pekerjaan sehari-hari Terakhir, PTK eksperimental Apabila PTK yang diselenggarakan dengan berupaya menerapkan teknik atau strategi efektif dan efisien dalam suatu kegiatan belajar mengajar Jadi, dalam pembelajaran guru menerapkan lebih dari satu teknik dalam mencapai tujuan Dengan diterapkannya PTK ini, diharapkan peneliti dapat menentukan cara mana yang paling efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal kita pada video kali ini Semoga bermanfaat dan doa saya tetap sama Semoga Bapak Ibu diberi kemudahan dalam mengikuti ujian tahap kedua Dan diberi kemudahan untuk lulus P3K tahun ini Demikian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh